selamat berjumpa kembali di channel cinta manuskrip nusantara yang belum subscribe, subscribe dulu aktifkan bell notifikasinya supaya setiap ada update terbaru dari channel ini teman-teman langsung dapat informasinya nah teman-teman kali ini saya di kubu gadang di sebuah desa wisata di kabupaten padang panjang sumatera barat daerah minang tuh ada cirinya ya rumah atap rumah minang khas minang itu gunung singgalang di belakang kamera ada gunung marapi nah kali ini karena saya ada di desa wisata saya ingin mengaitkan bagaimana hubungan antara manuskrip dengan industri kreatif pariwisata dan sebagainya tetap menghadirkan para narasumber yang keren-keren stay tune di channel cinta manuskrip nusantara ya oke teman-teman kita ketemu lagi ya seperti yang tadi saya janjikan saya kali ini membawa dua narasumber keren asal teman-teman tau ini kita tempatnya sekarang di kubu gadang desa wisata ya padang panjang desa wisata di padang panjang ini di belakang sana gunung singgalang di belakang kamarnya ada gunung marapi keren sekali nah seperti yang saya janjikan tadi kita ingin ngobrol-ngobrol nih ini saya sudah dengan pak pramono pak pramono ini penggiat manuskrip ya pencinta manuskrip nusantara juga ya dosen Universitas Andalas ya S3 di Malaysia dan Kang Ilham kalau Kang Ilham pernah tampil juga ya di channel kita ya dari Universitas Pendidikan Indonesia alumni UPi Bandung nah ya gini saya ke pak pram dulu nih kira-kira temanya gini pak pram dan Kang Ilham manuskrip ini kan disebut-sebut sebagai peninggalan masyarakat peninggalan kebudayaan gitu ya tapi bagaimana kemudian manuskrip ini punya andil ya punya peran terhadap perkembangan perekonomian gitu sehingga kemudian orang-orang itu mulai tertarik dengan manuskrip gitu ya terutama saya kira di dalam beberapa pemerintahan terakhir ini di Indonesia ya itu kan apa namanya ada kementerian pariwisata, industri kreatif dan sebagainya bagaimana kemudian menghubungkan manuskrip dengan potensi-potensi perekonomian itu tapi ngomong-ngomong ini batiknya keren sekali ya ini batik manuskrip ada hubungannya dengan manuskrip ternyata saya sengaja pakai ini itu apa pak pram? gimana pak pram? cerita-cerita pak pram ya berawal tahun 2016 masuk tahun 2017 waktu itu terngiang-ngiang saya panutan kita, guru kita, teman kita Kang Teddy Permadi itu kan pernah satu momo sti ya kayak Kang Teddy meneliti naskah itu tidak seperti menggali kuburan menemukan tulang belulang membersihkannya dan memanjangnya di museum tidak sampai di situ gitu dia harus sampai satu langkah di setelah yang saya sebutkan tadi maka saya berpikir ini sama dengan pertanyaan teman-teman di pemerintah daerah misalnya kalau kita mau meneliti manuskrip pertanyaannya untuk apa gitu nah untuk apa itu selalu jawaban yang dibutuhkan adalah keperluan praktisnya apa gitu maka kita coba apa ya sesungguhnya yang bisa dimunculkan dari manuskrip ini untuk keperluan praktis gitu nah momennya saya ambil waktu itu ketika di Sumatera Barat ada desa terindah yang dinobatkan oleh Travel Budget Magazine ya di Amerika ada desa Pariangan namanya tidak jauh dari sini Kang Nida sekitar 15 menit perjalanan itu ada namanya desa terindah di dunia namanya desa Pariangan dinobatkan sebagai desa terindah tapi kemudian orang lupa atau di pemerintah daerah sendiri lupa ketika desa terindah orang kan datang banyak orang datang banyak ini kan pasar sebetulnya yang harus dilakukan kemudian memikirkan apa oleh-oleh khas yang dari Pariangan itu nah ada seorang pemuda dan beliau dosen IAIN Batu Sangkar juga ada namanya Pak Malin ya Pak Irwan Malin Basah saya ketemu dengan beliau beliau aktivis ya penggerak desa Pariangan itu juga saya teringat beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat satu manuskrip koleksi salah satu surau di Pariangan itu ada iluminasinya iluminasi iluminasinya di manuskrip ya di manuskrip saya berpikir ini bisa dijadikan motif batik gitu motif batik atau motif kain yang lainnya lah terus kita coba presentasi saya dengan Pak Malin Basah itu presentasi di ketua Dekranas dan Sumatera Barat Dekranas Dekranas dan Sumatera Barat otomatis ketuanya adalah istri Pak Gubernur Sumatera Barat dan waktu itu juga hadir istri Bupati Tanah Datar untuk menyaksikan presentasi kami Alhamdulillah disambut baik kita diberi waktu 4 bulan dan setelah itu jadi jadi terus dilanjutkan begitu masif oleh Pak Irwan Malin Basah beliau sangat aktif gitu ya sangat aktif membina beberapa kelompok masyarakat untuk menjadi pengrajin batik dan saya dengar dari beliau juga Alhamdulillah batik pariangan itu yang berasal dari iluminasi naskah kuno dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai pakaian batik anak sekolah dari SD sampai SMP oh sudah sampai kertas gitu ya oke nah saya jadi percaya diri oh berarti ada ini fungsi manuskrip untuk tujuan praktis gitu ya oke saya kembangkan lantas di pesisir selatan di pesisir selatan itu ada satu tempat namanya itu rumah gadang mandirubiah sebuah toko legendaris Minangkaboy yang dianggap sebagai ya bundu kandung gitu ya disana ada manuskrip puluhan manuskrip tapi yang istimewa ada tiga manuskrip yang di dalamnya ada iluminasi yang sangat cantik gitu ya khas Minangkaboy khas Minangkaboy khas Minangkaboy khas Minangkaboy antas kita coba membuatnya beberapa contoh desain dari iluminasi ini dan ketemu sama pengrajin batik di pesisir selatan saya ngobrol itu juga saya kenal baik dengan keluarga mandirubiah dan kita ngomong kenapa gak dikembangkan gitu ya akhirnya dikembangkan oleh pengusaha batik ini dan disambut baik oleh istri bupati di kabupaten pesisir selatan beliau lantas mengundang salah satu desainer khusus untuk itu dan dari hasilnya itu malah bisa ditampilkan di New York Week fashion nah gitu kira-kira ya beberapa bulan lalu di tahun yang lepas ya terus malah selain itu ya selain itu mereka berkomitmen untuk mengembangkan batik mandirubiah dan alhamdulillah Pak Bupatinya langsung ngomong batik mandirubiah ini harus dijadikan ikon dan dijadikan pakaian dinas kira-kira gitu ya jadi ada andil dari pemerintah daerah betul jadi saya kira pengembangan itu tidak bisa dilakukan oleh peneliti saja ini melibatkan banyak orang nah yang saya pakai ini hadiah hadiah dari dari pengusaha batik dari pesisir selatan ya waktu itu saya mau waktu itu saya datang beliau ngasih ini yang salah satu motif batik mandirubiah yang sudah dijadikan diaplikasikan ke kain gitu kalau melihat contoh dua ini Kang Indah saya kira hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat ini kan punya koleksi atau khasana manuskrip di antara koleksi itu kita temukan ada ratusan iluminasi yang tersimpan di dalam ratusan iluminasi yang berbeda yang berbeda tentunya yang beragam nah satu iluminasi saja itu bisa dijadikan puluhan ya puluhan dikembangkan jadi puluhan motif kain atau motif batik misalnya di Padang Pariaman itu ada naskah yang panjangnya 6 meter 6 meter? apa itu isinya? hutbah? hutbah kalau isinya kan biasa tapi yang luar biasa itu adalah iluminasi yang yang dari bawah sampai ke tengah di pinggir dan bagian atas gitu nah dari situ kita bisa membuat puluhan ya puluhan bahkan mendekati angka 100 saya kira motif kain yang bisa dihasilkan dari ragam iluminasi itu dari satu manuskrip ya dari satu manuskrip karena satu manuskrip itu ada puluhan jenis motifnya dan itu kita bisa pecah atau gabungkan dengan kekayaan kekayaan iluminasi yang ada di dalam satu itu nah inilah yang kemudian kita bisa menjawab salah satu sumbang sih manuskrip untuk ekonomi kreatif yaitu untuk motif batik mungkin itu kan menarik nah sekarang ini apa namanya itu kan kalau Pak Pram pendekatannya menjadikan motif batik ya berarti industri kreatifnya dalam bentuk batik mulainya itu dari iluminasi iluminasi itu hiasan yang ada di dalam manuskrip teman-teman ya nah kalau sekarang saya ingin ini apa namanya tanya ke Kang Ilham Kang Ilham ini penggiat aksara ya penggiat aksara nah itu kira-kira penerawangannya atau mungkin mungkin sudah ya bagaimana aksara aksara yang tidak ada di Nusantara yang tentu kebanyakan teraplikasikan dalam manuskrip itu juga bisa dijadikan potensi industri kreatif juga betul-betul tentu saja selain aspek iluminasi ilustrasi kemudian aksaranya sendiri itu bisa dijadikan apa dikreasikan menjadi produk-produk kreatif misalnya saja tadi ada yang sudah diaplikasikan dengan menjadi kain motif batik misalnya di daerah Jogja misalnya kemudian di daerah Makassar juga sudah dibuat batik menggunakan aksara lontara kemudian aksara sunda di kerinci di kerinci ya aksara incong untuk motif batik jadi memang dari segi aksara juga karena di Nusantara ini sangat beragam sekali itu sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kain misalnya atau yang lainnya kemudian aksara-aksara yang ada di dalam naskah ini kemudian bisa dialihmediakan ke dalam sebuah media digital bisa dibuat font kemudian dikreasikan menjadi produk-produk desain digital modern misalnya begitu kan untuk kaos distro misalnya yang lebih kekinian untuk anak-anak muda misalnya seperti itu kemudian juga untuk desain-desain poster liflet wisata dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa khasan kelokalan ya kelokalan itu ternyata tidak hanya dalam media naskah kuno aja yang sudah ratusan tahun misalnya tapi bisa kemudian dimodernisasi jadi tampilan yang lebih menarik dan lebih elegan saya kira itu jadi kan kita ini kaya ya ada banyak tulisan yang menyebutkan bahwa kita ini kaya tulisan rekaman video bilang semua orang bilang dulu kita kaya dulu kita kaya jangan-jangan apa namanya bagaimana caranya kita membuktikan bahwa ke anak-anak muda zaman sekarang bahwa kita ini memang sampai sekarang masih kaya dan kita masih bisa mereproduksi kaya-kayaan kita itu terus gimana apa-apa namanya respon dari pemerintah daerah dan mungkin bagaimana usahanya ke apa namanya mungkin skala nasional kira-kira potensinya gimana saya kira saya setuju ya bahwa nenek moyang sudah berbuat lantas kita yang hidup sekarang itu berbuat apa dari peninggalan nenek moyang itu satu yang kedua melibatkan orang pemerintah daerah misalnya atau beberapa instansi lain itu kira-kira tidak mudah seperti memberikan telapak tangan karena memahamkan kepada banyak orang terkait dengan naskah kuno saja kita butuh waktu ini belum lagi kita akan mengatakan kepada kala iluas itu naskah ini bisa direlepasikan untuk kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang yang saya lakukan itu kan baru iluminasi gitu ya sementara pemerintah sudah menetapkan nih salah satu industri kreatif atau ekonomi kreatif itu selain desain motif batik dan segala macam itu ada namanya penerbitan penerbitan apa itu? penerbitan itu ya buku saya kira ya seperti yang dilakukan oleh Teh Yulia Netta misalnya itu kan bagaimana alih media gitu ya alih media itu bagian dari industri kreatif dari manuskrip saya kira terus kan teksnya begitu banyak ya teks itu begitu banyak ada tentang pengobatan tradisional kita belum 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 lakukan teks pengobatan tradisional yang terekam dalam manuskrip itu untuk yang bisa dipakai untuk kehidupan hari ini kita harus melakukan penelitian sampai ke uji klinis misalnya bekerjasama dengan teman-teman di biologi dan farmasi untuk menguji cobakan beberapa tumbuhan hewan yang disebutkan di dalam manuskrip yang bisa dijadikan obat yang bisa kita manfaatkan untuk hari ini saya kira dulu saya tidak sadar juga ketika kecil saya jatuh terus untuk menghentikan luka itu ibu saya buru-buru mengambil akal ilalang dikunyanya sebentar ditempelkan lantas sekarang kita saksikan begitu banyak orang mengemas akal ilalang ini untuk pengobatan tertentu kan nah di manuskrip itu kan ada ratusan ratusan contoh pengobatan tradisional resep yang semestinya kita harus memikirkan kekayaan itu kekayaan pengetahuan itu saya kira relevan kita gunakan untuk kehidupan masa sekarang kekayaan flora fauna kita itu dan tumbuhan obat kita begitu kaya sama dengan kebudayaan kita begitu kaya dengan flora fauna kita juga begitu kaya tapi pengetahuan itu lantas tidak tidak termanfaatkan sedemikian lupa hari ini karena kita tidak pernah belajar dari masa lampau pengetahuan masa lampau yang bisa kita aplikasikan untuk kehidupan masa sekarang jangan-jangan obat vaksin corona itu sudah ada sejak lama di manuskrip gini saya memikirkan sepertinya penyakit itu sama dengan dengan kejadian di sosial budaya dia berulang ada pengulangan dari pengulangan itulah nenek moyang kita belajar obatnya dan itu ada beberapa saya kira patut juga kita pelajari apa sesungguhnya seorang teman ada kerja di korea selatan dan ketika istrinya melahirkan ditanya oleh pihak rumah sakit mau pakai yang pengobatan modern atau yang tradisional oh ternyata ada pilihan gitu pilihan yang modern dengan didamping oleh dokter dan pengobatan yang modern yang tradisional dengan menggunakan pengobatan yang mereka sudah uji klinis saya kira di kampung-kampung saya juga lahir dengan begitu menurut ibu saya dulu ibu saya lahir ibu saya mau minum jamu seperti layaknya nyonya menir dan selam macam untuk pasca untuk pasca dan sudah tutup itu jamunya oh gitu ya pasca melahirkan pasca bersalin ada khusus kita kaya tapi kita tidak mematakan tradisional semua dan jangan akar tradisinya itu terinspirasi dari sebuah manuskrip tertentu ya mungkin saja saya tidak tahu juga tapi mestinya ada kita diuntungkan oleh adanya manuskrip Kang Ilham kenapa dengan adanya manuskrip kita bisa melihat rekaman pengetahuan masa lampau itu kita seakan-akan ngobrol dengan orang-orang terdahulu tentang pengetahuan yang pernah berlaku bayangkan kalau tidak ada manuskrip tidak mungkin kita datang ke kuburan datang ke kuburan bersemedi bertanya ke dia pada zaman dulu itu kalau orang bisulan obatnya apa ya untung ada manuskrip ada obat bisul kita tinggal kemudian diujikan saja permasalahannya kemudian generasi kita di saat ini yang ini kan sudah ada gap ratusan tahun nah itu bagaimana kemudian masyarakat kita bisa membaca aksarah yang sekarang sudah tidak dipakai lagi gitu ya Kang Ilham gimana caranya kemudian mereka bisa membaca apa yang sudah dituliskan kemudian nanti mengarah pada berujung pada industri yang kemudian menghasil bisa tanggungti memperkaya menjadi potensi devisa negara bahkan gimana Kang Ilham betul jadi langkah pertama yang dilakukan untuk menggali potensi isi itu kan dengan cara membaca dengan aksara yang ada di Nusantara ini banyak sekali itu ujung tambaknya adalah filolog seperti Pak Pram ini Kang Ida ya juga artinya dengan menggunakan kemampuan seorang filolog mengalih aksarakan dari aksara yang misalnya Jawi ke Latin aksara Jawa ke Latin bugis dan lain sebagainya ke grup Latin sehingga bisa terbaca nah bagaimana cara supaya anak yang generasi sekarang misalnya untuk tertarik membaca ini perlu sebetulnya sosialisasi yang betul-betul di lini masa yang sungguh-sungguh sosmed sosial media kemudian juga mungkin andil dari kurikulum kurikulum pendidikan juga sepertinya adalah semacam tambahan untuk mengenalkan aksara-aksara daerah saya kira misalnya untuk di daerah Jawa Barat itu ada pelajaran aksara Sunda meskipun itu yang sudah di standarisasi mungkin bisa diadaptasi juga untuk aksara Jawi misalnya ada pelajarannya di daerah Padang misalnya Minang itu juga bagus untuk pengenalan sehingga menjadi jalan untuk membuka wawasan lagi di manuskip-manuskrip yang sudah kuno meskipun prosesnya tentu begitu panjang tidak bisa instan karena tulisan tangan itu kan sangat beragam sekali itu soal panjang panjangnya apa namanya waktu yang kita butuhkan untuk membuat manusia itu menghasilkan sesuatu itu saya jadi penasar Pak Pram gimana sepanjang apa kemudian meyakinkan pemerintah bahwa ini itu penting dan ini bisa membuat potensi-potensi yang lain itu terlahir ya dia prosesnya cukup panjang dan saya kira saya punya prinsip berhenti mengeluh berhenti mengeluh lakukan gitu lakukan ketika pekerjaan itu sudah mencap kelihatan hasilnya baik maka orang tersadar oh ini harus diselamatkan gitu ini kekayaan kita dan beberapa kali kita melakukan kegiatan penyelamatan manuskrip misalnya itu apresiasi orang begitu banyak lantas orang tahu oh ini yang namanya manuskrip adanya di tempat-tempat seperti ini dan setelah macam sayangnya kan kita harus berpikir juga sampai kapan kita melakukan itu dan sampai kapan pula kita berhenti dan melangkah seperti apa yang dikatakan oleh Kang Teddy tadi bahwa itu dia harus terbaca maksud terbaca itu adalah diketahui bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat yang hidup hari ini ya tidak hanya menjadi pengetahuan masalah lampau saya khawatir nanti misalnya sudah misalnya Pak Yusuf melakukan suntingan hikayat Tuan Kunan Muda Pak Gauruyung saya kira jangankan murid guru pun tidak membaca yang hikayat begitu panjang itu yang dilakukan oleh Teneta adalah salah satu bentuk melanjutkan ingatan kolektif masa lampau kepada generasi hari ini karena setiap generasi setiap zaman itu punya selera medianya ah menarik kalau dulu mungkin dengan bahasa yang begitu mendayu panjang lebar itu yang diminati kalau sekarang saya kira dianggap itu dianggap memakan waktu dan 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 begitu panjang maka harus dipikirkan medianya supaya ingatan kolektif memori bangsa tetap berlanjut untuk generasi hari ini saya saya berpikir begitu kan capaiannya sudah sejauh mana Pak Pram Pak Namanya apakah itu baru sampai di ranah kota kubupaten atau sudah ke provinsi atau ke ranah nasional sudah mulai ada geliat saya kira geliat geliat manuskrip ke industri kreatif itu sudah nasional ya misalnya begini di Jogja kalau kita lihat Bu Sakti dengan iluminasinya juga menggarap menggarap untuk industri kreatif Mbak Trisna di Jawa Timur juga begitu sudah memikirkan iluminasi naskah-naskah khasana naskah Jawa Timur untuk industri kreatif kalau ini semuanya berkembang dan akan mempengaruhi wilayah-wilayah lain ini akan menjadi gerakan bersama untuk melakukan bukan revitalisasi saya kira pengembangan manuskrip untuk industri kreatif itu kan baru dari kodexnya bahannya isinya maka yang perlu kita pikirkan seberapa banyak narasi besar kita hikayat Tuhan Kuna Muda Pagarion macam-macam hikayat yang ada di sejarah Banten sejarah Jawa macam-macam itu itu harus dilanjutkan narasinya menjadi narasi yang melalui media yang diminati oleh generasi berarti harus saring berkelindan karena misalkan bagi bagi kita di generasi saat ini dengan melihat ini batik ini apa punya konteks apa kok bisa jadi begini saya kira kita perlu kontekstualisasi dimana kita bisa meletakkan narasi itu ini memang tugas kita bersama untuk kontekstualisasi apakah kita bisa menjadi penyambung antara konteks konteks-konteks masalah dengan tempat sekarang itu apa namanya ketika misalnya kita bisa ambil dari konteks artistiknya misalnya gitu kan kita bisa melihat bahwa orang-orang zaman dulu sesepu-sesepu kita ini punya ketekunan yang begitu tinggi keteletian yang begitu tinggi kemudian kreativitas yang begitu tinggi kita lihat di iluminasi iluminasi atau ilustrasi manuskrip itu tingkat ketelitiannya sangat tinggi sekali di masa yang penuh dengan keterbatasan betul kemudian tidak ada yang namanya istilahnya menghambur-hamburkan bahan karena pemerolehan bahan itu sangat susah dan mahal misalnya untuk membuat kertas daluang itu prosesnya sangat panjang sekali begitu juga lontar ataupun misalnya kertas Eropa meskipun sudah pabrik begitu kan tetapi kan mahal artinya dengan bahan yang terbatas bagaimana kita memfaatkan sebaik mungkin bahan yang ada dibuat sedemikian rupa sempurna dalam tanda putik pada masanya nah inilah nilai-nilai yang bisa kita ambil ketekunan-ketekunan kesabaran ketelitian dan semua curahan jiwa terhadap sebuah karya itu kita bisa adaptasi kita bisa resapi dan ini sebagai bekal kita untuk ke depannya seperti itu saya kira terakhir Pak Pram kira-kira bagaimana strategi dan harapan ke depan saya kira yang harus saya kira tidak hanya generasi muda karena generasi muda juga kan belum banyak yang menjadi apa namanya decision maker pemangkuk kebijakan jadi saya kira untuk semua generasi yang hidup di masa kini terkait dengan pemanfaatan manuskrip peluangnya sudah ada Kang peluangnya begini pemerintah itu kan menetapkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menempatkan manuskrip itu di urutan kedua di antara 10 objek pemajuan kebudayaan maka peluang ini bisa dimanfaatkan gitu ya oleh teman-teman penggerak naskah pencinta naskah pemerhati naskah untuk sama-sama kemudian memberikan akses data bagi yang sudah meneliti atau membantu pemerintah untuk melakukan penelusuran kembali sebetulnya berapa banyak manuskrip yang ada di wilayah kabupaten masing-masing itu ketika itu sudah terdaftar maka janji pemerintah melalui pokok pikiran kebudayaan daerah itu PPKD ini akan bisa diturunkan menjadi program-program penyelamatan pemanwaan perlindungan dan pembinaan pembinaan disini tentu saja bagaimana transfer knowledge atau pendampingan kepada masyarakat pemilik naskah untuk bagaimana cara memelihara atau melestarikan manuskrip itu itu yang pertama yang kedua saya kira jangan pernah bosan jangan pernah bosan tentang pekerjaan yang seperti ini berhadapan dengan sesuatu yang berbau kuno berhadapan dengan debu berawatan dengan kertas yang bau tapi sesungguhnya teknologi yang dicetakkan sangat canggih itu salah satunya diperuntukkan untuk itu peralatan digital yang mahal itu sebetulnya dibuat salah satunya untuk untuk menghadapi khasanah budaya yang umurnya sudah ratusan tahun kemudian dengan digital inilah kita bisa memanfaatkan sedemikian rupa untuk menyejajarkan dengan generasi yang sejaman itu agar anak muda kemudian berpikir bagi para sinies atau pelaku konten kreatif juga oh ada kekayaan budaya yang kemudian itu bisa dijadikan konten mereka disebarkan orang sadar oh ada yang seperti ini kalau semuanya sadar bahwasannya kekayaan kita itu ada dan harus diselamatkan ingatannya sama maka sama pula kita akan melakukan itu saya teori matematika itu sangat percaya saya kalau tidak sepertiga ditambah seperlima itu gak bisa langsung dijumlahkan tapi dia harus disamakan dulu penyebutnya penyebutnya berarti 15 kan kalau penyebutnya sudah sama maka dijumlahkan bisa tapi kalau kita sama gak sama persepsinya tentang manuskrip ini sampai kapanpun kita akan muter-muter seperti kain sarung aja balik-balik ke situ aja jadi apapun latar belakang kita kita sebenarnya bisa punya titik yang sama terkait bagaimana cara memandang masuk itu payung hukumnya sudah ada medianya sudah ada saya kira semua orang bisa mempromosikan kayaan kita kain ilham gimana kain ilham strateginya kalau saya kan cukup melihat juga perkembangan di lini masa di media sosial terutama untuk teman-teman yang generasi kita keseumuran ya kita jadi aktivitas di media sosial itu sangat tinggi sekali ya untuk generasi milenial kemudian post milenial ya gitu maka saya kira publikasi yang dalam misalnya pengetahuan dasar yang mengenai naskah apa sih naskah itu dimana sih naskah itu isinya seperti apa keindahan apa yang ada di dalamnya itu harus ditampilkan begitu yang ringan-ringan saja jadi tidak harus langsung ini kronik hikayat kesalahan tulisannya segini jadi panaman mulai dari hal yang sederhana jadi mulai sejak dini ditanamkan ya sampai nanti baru tingkat yang peningkat tinggi suntingan teks gitu ya jadi tanamkan di daerah Minang ini ada khasana naskah yang oh ini loh di daerah Anu misalnya ada di Surau misalnya naskahnya menarik tentang obat kuat misalnya jadi hal yang menariknya dulu yang membuat orang tertarik penasaran dulu saya kira di lini masa harus seperti itu dan seperti sekarang sedang kita buat ini kita lihat juga kecenderungan penggunaan media sosial mana yang lebih banyak digunakan itu juga harus menjadi potensi untuk pengenalan manuskrip di generasi yang sekarang ini saya kira seperti itu menarik sekali saya kira Pak Pram dan Kang Ilham terima kasih banyak jadi ini upaya kita channel manuskrip santara ini upaya kita kemudian membuat generasi muda atau semua generasi yang hidup di masa ini di masa dimana teman-teman menyaksikan channel ini itu peduli dengan keberadaan kain kita kita ini kaya tidak hanya sekedar kaya harta kaya uang tapi kita kaya akan nilai-nilai kebudayaan makanya siapapun yang sedang menyaksikan channel ini supaya kemudian terus tertarik maka silahkan subscribe nah channel ini ini ada di sebelah kiri kanan layar itu saja terima kasih Pak Pram teman-teman terima kasih sampai jumpa di konten berikutnya salam dari ranah minang assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih